Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Saya pendeta Henry Tandianta MPS Kita bingkainya Indonesia ya Indonesia Pancasila saling koreansi Saya tidak tahu siapa yang dimaksud orangnya Tetapi Saya diberi info ya Dikasih link video Video ini sedang live Saya kasih komen juga disitu ya Karena ditanya Pak ini si EM EM almarhum ini masuk kemana Pak Ke surga atau ke neraka Ke alam maut atau ke firdos EM adalah seorang mu'alaf tadinya Mu'alaf dulu Terus lama jadi mu'alaf Pas sedang sakit Sakit-sakit keras balik lagi ke Katanya iman pada Yesus Katanya Saya lihat disitu ya Di siaran live-nya Oh sudah ketahuan dia penyembah Bapak Ya penyembah Bapak pulang ke rumah Bapak Lalu jawabannya EM ini ke surga atau ke neraka Ke alam maut atau ke firdos Jawabannya 100% alam maut Ya bukan karena dia pindah dari mu'alaf ke Nasrani Tetapi karena dia menolak beriman pada Kristus Yesus satu-satunya Allah Itu intinya Karena menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah Ya ke alam maut 2 Timotius 3 ayat 15 Keselamatan itu hanya dalam nama Kristus Yesus Bukan dalam Bapak Bapak anak roh kudus Bukan Orang yang mati dalam Kristus yang akan selamat 1 Thessalonica 4 ayat 16 Mati dalam Bapak Tidak akan selamat Pasti ke alam maut Ini dia masih tergabung Dalam gereja penyembah Bapak Bapak siapa Ya sudah pasti Bapak Iblis Ya Yohanes 8 N44 Dia sangat ketol bilang Berpulang ke rumah Bapak Mana ada Bapak di surga Gak ada itu Jadi para mu'alaf Saya sudah menjawab EM yang mantan mu'alaf Lalu balik lagi ke Nasrani Lalu meninggal Kemana Pak Dijamin 100% alam maut Nanti ke neraka Pasti Bukan hanya EM Semua gereja Dan orang-orang Yang sekarang Mengurus Kedukaannya itu Sama Pokoknya yang tidak Menyembah Yesus Kristus Satu-satunya Allah Tidak mungkin saja Ke surga Tidak mungkin Ya Pasti ke alam maut Ya Clear jawaban saya ya Jadi EM Saya juga komen disitu EM ke alam maut Ya Bukan karena dia Murtad lagi Bukan karena itu Tapi karena dia Menolak Yesus Kristus Satu-satunya Allah Dia masih penyembah Bapak Iblis Yesus yang masih sujud Ini tentu saja Hantu Yesus Tidak mungkin Tuhan Yesus Masih sujud pada Bapak Tuhan kok sujud Tidak mungkin Berarti hantu Yesus Bukan Tuhan Yesus Hantu Yesus Sujud pada Allah Yaitu Bapak mereka Bapak Iblis Clear? Jadi kemana Pak? Ke alam maut Nantinya neraka Pasti Pak Pasti 100% Ayat Alkitab Tidak bisa dibantah Soal Anda tidak paham ya Yang sekarang sedang Mengacarai kedukaan Bangga banget Dia sudah berliman Pada Yesus Yesus yang mana? Yesus yang sujud Sama Bapakmu Itu hantu Yesus Bukan Tuhan Yesus Clear? Itu jawaban saya Kita tetap ikut berduka Atas meninggalnya EM Saya tidak tahu EM ini siapa Tapi ceritanya Dia mantan muhalaf Muhalaf balik lagi Begitu di detik-detik terakhir Menjelang Kematiannya Ya mungkin beberapa bulan Gitu lah Ya karena sakit Clear? Ikut berduka terhadap EM Tetapi Ikut menghardik Yang masih mengatakan EM pulang ke rumah Bapak Ya Itu Alam maut pasti Jadi Orang-orang yang hidup di sekitarnya Ini pengurus-pengurus gereja Yang nanti mengacarai kedukaan Dengan mengatakan EM pulang ke rumah Bapak Kalian dihardik alah Dengan kata-kata Terkutuk kamu Tidak pernah ada Bapak di surga Datat baik-baik Tidak pernah ada Ya Yang ada di surga Yesus Kristus Jadi kalau imanmu Tidak ke Kristus Yesus Pada saat Kalian mati Maka useless Kalian pasti ke Alam maut Padat singkat dan clear Kita Indonesia Kita Pancasila Haleluya Amin Selamat menikmati